Pembesar tingginya biaya pengelolaan Masjid Raya Al-Jabar menjadi bahan evaluasi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suriyatman, pihaknya akan memetakan semua area di Masjid Raya Al-Jabar, salah satunya untuk rencana kerjasama dengan private sector dalam hal komersialisasi beberapa area di masjid tersebut. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suriyatman, mengungkapkan biaya pengelolaan Masjid Raya Al-Jabar mencapai Rp48 miliar per tahun. Rp37 miliar diantaranya dialokasikan untuk SDM yang bertugas di Masjid Raya Al-Jabar yang berjumlah 480 orang. Karenanya, Herman menyatakan pihaknya tengah memetakan semua area di Masjid Raya Al-Jabar, yaitu area sosial, spiritual, dan komersial. Untuk area komersial seperti kafe hingga wahana atraksi, pihaknya akan bekerjasama dengan private sector, sehingga kelak Masjid Raya Al-Jabar bisa mandiri dalam pengelolaan dan tidak bergantung pada APBD. Pihaknya pun akan berupaya transparan dan dipastikan bertanggung jawab terhadap semua pengeluaran dari APBD yang dialokasikan untuk pengelolaan masjid tersebut. Budget yang dikeluarkan oleh APBD ini cukup besar. Dan alokasinya sebagian besar memang untuk dukungan SDM ya, ada 400 berapa? Dukungan SDM itu ada 480 lebih sebetulnya. Ada petugas keamanan, ada petugas kebersihan, ada petugas administrasi, petugas taman, dan lain sebagainya. Itu hampir 37 miliar per tahun loh kan, bukan per bulan. Jadi anggaran yang didedikasikan untuk Muzid Raya Al-Jabar ini kurang lebih 48 miliar. Dan 37,8 miliar di dalamnya untuk SDM yang jumlahnya 480 dan itu melibatkan warga masyarakat sekitar. Kami akan evaluasi juga itu, akan kami dalami juga. Kami ingin memastikan setiap rupiahnya akuntabel bisa dipertanggungjawabkan dan manfaatnya jelas. Output, outcome, benefit, impact-nya harus jelas. Sehingga setiap rupiah dari APBD bisa dipertanggungjawabkan. Ya kalau melihat situasi kondisi 26 hektare dengan bangunan yang sangat megah, Saya kira ini yang menjadi pemikiran kita bersama. Karena yang paling penting hari ini ke depan adalah keberlanjutan. Tentu APBD yang sudah disupport untuk Jabar kita akan evaluasi bagaimana ke depan bisa lebih efektif, bisa lebih efisien. Herman menuturkan Masjid Raya Al-Jabar khususnya museumnya sangat bermanfaat untuk beribadah hingga untuk karakter building. Karenanya pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya memperbaiki pengelolaan Masjid Raya Al-Jabar sehingga pengunjung bisa merasa lebih nyaman dan aman dalam beribadah hingga belajar di lokasi tersebut.